ya jadi untuk modifikasi untuk yang sekarang itu adalah PoE in jadi kita harus memasang kembali diode nya disini ya Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko ya kali ini saya melanjutkan tutorial yang kemarin tutorial untuk htp2fo4lan port yang warna kuning ya ini kalau kemarin kan kita sudah melakukan jumper-jumper ya jadi kalau kemarin itu di bagian sini itu kita jumper ya di sini yang ini untuk negatif ini sebenarnya ya jadi port ini enggak perlu teman-teman solder-solder ada di pin-pin data ini ya 4578 ini sudah ada jalurnya ya kalau kita perhatikan ini sudah ada jalur negatifnya ini ini sudah nyambung ke pin 78 ini ya yang ini kelihatan juga pin 78 ini sudah nyambung cuman bedanya disini perlu kita jumper nih supaya nyambung ke port ya dan untuk 45-nya memang nggak kelihatan kemungkinan itu ada di sebaliknya ya di sebaliknya dari motherboardnya ini ya jadi papan PCB-nya ya jadi tidak begitu kelihatan yang sebelah sini juga ya ini kan nggak kelihatan ya pin baik 45 maupun 78-nya kemungkinan ada di sebaliknya ya jadi yang kita lakukan ada jumper di sini ya kemudian ini sebenarnya diode ya kalau menurut saya ini aslinya ada diode nya cuman ini dicabutin ini semua ya jadi untuk modifikasi untuk yang sekarang itu adalah VW in jadi kita harus memasang kembali diode nya disini ya dua-duanya misalkan ini dipasang dan ada sipaliknya disini juga ada ya teman-teman ya nah di sebelah sini ada ya ini ada ada dua juga ya ada dua diode jadi kalau semuanya ingin dibikin in semuanya dipasang diode ya namun nanti di video kali ini mungkin saya tidak semua dipasang diode ya hanya tiga saja ya satu di atas nanti dua di bawah ya nah ini nanti akan saya solder atau tambahkan diode menggunakan bekas ya bekas dari lepasan totolink N300RT jadi masih bisa dipakai ya jadi jangan dibuang ya kalau kita mau modifikasi totolink N300RT diode nya masih bisa ditempelkan di sini tapi mungkin untuk memasangnya kita harus menggunakan solder uap ya jadi solder uap ya atau solder blower atau menggunakan solder blower ya oke ya sementara saya panaskan dulu solder nya nanti saya tunjukkan bagaimana untuk mensoldernya ya baik teman-teman saya menggunakan solder solder uap ini ya quick 850 a ya ini nanti kita gunakan ini dan ujungnya saya pakai yang kecil ya ini untuk komponen-komponen kecil jadi ujungnya kita ganti yang kecil oke saya Nyalakan aja ya Nyalakan dulu nah ini setting di dua setengah ya ini juga di dua setengah aja ya oke kita lanjut untuk memasang diode nya oke teman-teman ya kita lanjut untuk memasang diode nya nanti saya tunjukkan teman-teman saya tempatkan dulu kameranya disini teman-teman ini akan kita solder ya yang ini segalanya di jumper dulu teman-teman 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 ini untuk negatifnya tidak jauh dulu oke selanjutnya kita tampilkan di hidupnya ya ini nanti jangan sampai terbalik ya ini sudah posisi dewasa ini kita tampil aja ya seperti ini temen-temen ya jadi kita pasang diodonya seperti ini jadi diodonya ini dua ini satu jumpa ini terus sebelahnya yang satu lagi ya kita kasih diode jadi ada tiga diode ya kita tempelkan ini satu-dua-dua ini jumper kalau ini berarti ada tiga pot ya yang ini nanti biar support jadi bisa dipendelkan ataupun in selamat menikmati jadi di jumper seperti ini aja ya untuk yang in-outnya aja ya di kalau yang lain menggunakan diode jadi kalau untuk bisa in-out cukup menggunakan kawat ya oke ya seperti ini teman-teman ya kita tes dulu ya hasilnya seperti apa baik teman-teman ya kita akan demokan bagaimana penggunaan htb2fo4lan ini ya kita modif bisa poe in ya tiga ya tiga poe in ya ini ada tiga diode yang dipasang 12 kemudian tiga di atas ini ya jadi nanti ada tiga poe in itu dari sini ya 123 ya ini 12 ini kalau nggak salah yang bawah sini ya kemudian yang terakhir yang tiga ini itu yang di atas ini dan yang di jumper yang sebelah sini ya oke langsung saja ya saya demokan untuk menyalakannya ini saya ada router ya router total yang bisa in-out juga ya dan nanti akan saya demokannya ini kadang ada in-out juga nah ini saya sudah colokan dan sudah menyala ini teman-teman ya Nah kita coba di colokan untuk yang menyalakan ya ini yang bikin nah ini untuk poe-nya sudah bisa menyala ya dan ini saya akan simpulkan untuk saling backupnya ya ini saya dari tp-link ya ini ada poe-injector ya saya ini dari tp-link ya dari tp-link ini ya itu poe-injector jadi nggak pakai router ya satunya lagi nah ini saya colokan langsung sini jadi langsung poe-injector nggak papa ya adaptor poe-injector nah ini juga sudah menyala ya hatinya ini dinyalakan oleh dua ya jadi saling backup nah saling backup nih kalau saya cabut satu si htp masih tetap nyala ya kita colok lagi yang sebelah sini nih ya sebelah sini kan juga poe-in ya ya menyala juga ya jadi kalau kita cabut satu misalkan yang ini yang dari poe ya ini menyala tetap nyala ya ya jadi saling backup ya saya colok ke sebelah sini lagi ini sabuk juga ya masih tetap nyala ya jadi saling backup ya itu fungsinya saling backup dan kenapa harus menggunakan yang poe-in saja itu supaya pada saat saling router ini dimatikan karena router ini kan sempat poe-out ya dan poe-in juga jadi jangan sampai router ini tetap nyala nah ini contoh yang saya cabut ya saya matikan ini pada adaptornya saya cabut ini ya saya cabut nah yang benar itu harus mati nah ini kan mati ya artinya tidak ada harus yang keluar dari htb ya jadi ini hanya bisa poe-in saja ya jadi kalau misalkan contoh yang poe-out sebelah sini ya ini saya colok lagi dulu ya nah oke nyala lagi ya untuk routernya ya untuk routernya nyala nah sekarang saya coba router itu saya colokan yang bisa poe-in dan out ya yang tadinya cuma jumper jumper aja yang nggak pakai jude jadi kalau di jumper saja itu kan otomatis bisanya dua-duanya ya baik poe-in maupun poe-out nah ini saya taruh di sini nah ini kan bisa poe-out ya ini router itu bisa menyala dan juga bisa menyalakan ya karena sama-sama poe-in juga poe-out ini poe-in bisa out juga bisa ini bisa out juga bisa nah ini jangan sampai ketemu kalau seperti ini ya kalau ketemu ini jadi error disininya yang masih nyala terus walaupun dicabut nih contoh ya contoh nih ini kan bisa poe-in nih saya cabut yang power dari poe ya poe-injector ini dia bisa menyalakan ya router ini bisa menyalakan si htb nah sekarang kita calok calok lagi ini jadi ada saling backup dari poe ya ada saling backup dari poe ini karena kita coba cabut router nah apakah powernya masih menyala nah ini dia ini saya sudah cabut ini routernya ya routernya sudah cabut ya jadi ini berfungsi sebagai out ya karena ada ada arus di sini si router tetap nyala walaupun powernya sudah dicabut jadi dia menyala terus ya walaupun powernya sudah dicabut itulah makanya kalau poe-out dengan poe-out poe-in out ya in atau out dengan in atau out itu ketemu itu pasti seperti itu jadi harus salah satu difungsikan sebagai out saja misalnya misalkan ini sebagai out saja atau ini dibuatikan sebagai in saja ya jadi supaya si router ini tidak tetap nyala ya kecuali kalau misalkan di router ini mau dijadikan ap ya basis point yaitu lain lain soal ya oke ya jadi kenapa kita butuh yakin saja jadi ini kan untuk menyalakan ya kita taruh di yang in saja disini ya jadi router itu enggak menyala ya jadi untuk apa ya untuk misalkan untuk menyalakan alat yang lain misalkan ini ada suite ya di suite ini saya nyalakan ya nah suite itu juga Hai kebetulan bisa poe-in ya nasib ini sudah menyala juga ya jadi eh seperti itu ya jadi kita jangan sampai ketemu antara in-out dengan in-out ya router ini akan tetap nyala kalau misalkan ketemu dengan in-out juga jadi harus ketemu dengan yang in saja di router ini ya Nah kita colokkan routernya nah dia hanya in saja sekarang ya jadi kalau kalau dicabut tadi sudah dicabut ya jadi atau dimatikan saklarnya ini tetap nyati ya jangan sampai tetap nyala ya dan nyalakan lagi routernya ya sudah oke itu saja ya jadi itu saja yang bisa saya demokan ya saya sudah tunjukkan bagaimana modifikasinya ya ini memiliki tiga poe-in yang saling backup ya jadi satu dicabut tetap menyala ya salah satu dicabut tetap nyala ya tiga poe-in ya saling backup 123 dan satu poe-out atau in ya walaupun bisa untuk dinyalakan atau bisa juga untuk menyalakan alat lain oke ya itu saja yang bisa saya tunjukkan ya bagi teman-teman yang berpergabung dan tidak ingin ketinggalan video terbaru saya jangan lupa ya untuk subscribe untuk yang suka dengan video ini silahkan like comment and share ya kepada teman-teman Anda semua apabila video ini bermanfaat itu saja yang bisa saya tunjukkan terima kasih atas menurutnya sampai disini kita berjumpa lagi di next video selamat menikmati